Fahmi Hussaini viral menjadi perbincangan netizen. Fahmi Hussaini merupakan suami dari Anggi, pengantin wanita yang dikabarkan hilang seusai akad nikahnya di Bogor, Jawa Barat. Diketahui, Anggi dan Fahmi menikah pada tanggal 25 Juni 2023 di kampung Sindang Pala, desa Mekersari, kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Setelah akad nikah, Fahmi dan Anggi sebenarnya sedang mempersiapkan acara resepsi pernikahan. Resepsi yang rencananya digelar pada 15 Juli 2023 di kampung Sukajadi, desa Mekersari, kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor itu pun kandas. Apa yang dialami Fahmi tak terkecuali anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Perwakarta, Deddy Mulyadi, merasa ibah. Lantas unggahan video di kanal Youtubenya, Deddy mengenalkan Fahmi dengan teteh Nde. Deddy Mulyadi mempertemukan keduanya dan menyuruh Fahmi dan Nde berkenalan. Saat ditanyakan cantikan mana dengan mantan, Fahmi bilang yang lebih cantik adalah teteh Nde. Deddy mengatakan jika dibandingkan dengan mantan kekasihnya, lebih cantikan teteh Nde mengapa harus dipikirkan Langgi. Teteh Nde sempat menjawab pertanyaan yang diajukan Deddy terkait apa yang dialami Fahmi yang tidak melakukan gugatan perdata dan pidana. Teteh Nde menyebut Fahmi orang baik. Lantas siapa sebenarnya sosok Teteh Nde? Teteh Nde merupakan driver ojol cantik yang viral seusai ditinggal suaminya di penjara akibat kasus narkoba bahkan suami Teteh Nde sudah 4 kali dibuih karena menjadi kurir narkoba. Gara-gara suami 4 kali masuk penjara, Nde yang tinggal di Purwakarta terpaksa menceraikan suaminya. Kisah Nde itu ia bagikan saat Deddy Mulyadi mengunjungi kediamannya namun menjadi perhatian Deddy Mulyadi yakni saat mengetahui kontrakan Nde yang berantakan. Dalam satu hari Nde mengaku merauk penghasilan sebesar Rp20.000 sampai Rp50.000 dan kini tinggal di sebuah kontrakan di Jalan Beringi, Purwakarta. Tak disangka Deddy Mulyadi menilai kontrakan driver ojol Purwakarta ini teramat jorok. Fahmi terlihat salah tingkah saat dirinya Deddy Mulyadi menyuruhnya memilih siapa yang lebih cantik dari mantan istrinya, Anggi. Dengan malu-malu, Fahmi mengakui kecantikan Teteh Nde daripada mantan istrinya. Deddy menceritakan kisah Fahmi kepada Nde dan mengatakan jika Fahmi merupakan lelaki baik-baik. Deddy juga sempat menggoda keduanya, perihal Nde yang sempat berdandan untuk bertemu Fahmi. Nde pun menceritakan ada beberapa laki-laki yang tengah mendekatinya namun belum mendapat restu. Bahkan Deddy bisa menyewakan tenda, organ tunggal, dan keperluan pernikahan lainnya. Artis Uyakuya juga bersedia membiayai resepsi jika Fahmi nanti menikah. Tak hanya itu, Uyakuya bahkan bersedia siap hadir jika Fahmi nanti menikah.